Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca di tamhikam Karangan Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 53 Pada hikmah nomor 53 ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari menuliskan Janganlah kamu berteman dengan orang-orang yang hatinya tidak bisa membangkitkan semangatmu Untuk beribadah kepada Allah maksudnya Dan kata-katanya tidak bisa menjadi petunjukmu beribadah kepada Allah SWT Kau muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atwa'illah As-Sakandari itu Memberi bimbingan kepada kita Cara mencari seorang sahabat Mencari teman Siapa teman yang sebaiknya tidak kita jadikan sahabat Yang pertama adalah orang Yang hatinya itu tidak bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah Maksudnya ya Kalau hati seseorang kan tentu tidak bisa kita lihat Tidak ada yang tahu isi hati seseorang Kejuali Allah SWT Dan orang-orang yang dikasih tahu olehnya Tetapi biasanya Kondisi hati seseorang itu Itu akan terpancar dalam perilakunya Akan terkatakan oleh untayan kata-katanya Nah Sehingga ketika kita melihat perilaku seseorang itu Membuat kita bersemangat ibadah kepada Allah Maka teman inahiyah Itu tandanya teman yang baik Apa ada teman yang justru membuat kita jauh dari Allah SWT Banyak Misalnya ada orang Pemabu misalnya Maka kalau kita berteman dengan pemabu Pastilah Kebanyakan dari kata-katanya Kebanyakan dari perbuatannya Akan mendorong kita Untuk seperti dia Menjadi pemabu Jangan ditemani Kalau membina pemabuk boleh Tapi berteman dengan pemabuk Sebaiknya jangan Kenapa? Karena ini kitabnya kita tak sempur Nanti dia akan berdampak negatif terhadap hati kita Yang kedua Janganlah berteman dengan orang yang kata-katanya Tidak menunjukkan kita kepada jalan Allah Orang itu kan ada yang kata-katanya selalu mengingatkan kita kepada Allah Selalu menunjukkan hukum-hukum Allah Temani dia Karena apa? Kita akan terbawa Akan terprogram oleh kata-katanya yang baik disebut Tetapi sebaliknya Sebaliknya Ada orang yang kata-katanya itu keluar Tidak ada ilmunya sama sekali Jadi setelahnya Ada orang yang kata-katanya hikmah Temani dia Tapi ada orang yang kata-katanya itu Sampah Jauhi dia sebagai teman Kalau orang yang kata-katanya sebagai sampah Jangan kita jadikan teman Tetapi kita jadikan sebagai binaan Atau ladang dakwah Tetapi ujungnya Kalau kita mau membina mereka Mau mendawahi mereka Ya harus berteman juga Kan kira-kira begitu So singkatnya So singkatnya Kalau kita mau mencari teman Carilah teman yang hatinya baik Dan kata-katanya baik Tetapi baik menurut versi Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Ya perbuatannya menjadikan kita itu dekat kepada Allah Kata-katanya menjadikan kita kepingin mencerahkan Perintah Allah Misalnya kita berteman dengan orang aji Yang hobinya itu suka ke pengajian Baik seminggu sekali Seminggu dua kali Sepuluh tahun sekali Maka dia itu secara otomatis Akan mengajak kita ke tempat-tempat pengajian Nah tetapi kalau orang yang sukanya Hura-hura dukem misalnya Ketempat-tempat pengajian Secara otomatis Dia itu juga akan mengajak kita ke tempat itu Jangan jelas ya Coba kita baca sedikit cuplikan dari penjelasan Ibn Al-Ajibah dalam secara hikam Iqalul Iman Qudu'aladzi yunhiduka haluhu huwa aladzi idara'aitahu Kedakarata Allah Nah siapakah orang yang membuat kita semangat beribadah Yaitu orang-orang yang ababila kita melihatnya Kita jadi ingat kepada Allah Misalnya kita melihat seorang Kiai pengaksud konok pesantren Kita jadi ingat Oh itu Kiai Rajin puasa Santrinya banyak Jadi kita kepengen Kalau bunca anak Memasukkannya ke pesantren Kita lihat kebetulan ya Terkadang kita sedang lalai Ya sedang malas-malasan Tiba-tiba lihat Teman kita berjalan ke masjid Dan dikira Sudah waktunya Jamah maghrib Cepet maghrib Itu kecil-kecilannya Terkadang kita itu sedang cinta dunia Mengumpulkan harta tanpa tujuan yang jelas Tiba-tiba ketika dia lewat melihatnya Oh Iya Harta hanya titipan kita Boleh sekaya-kayanya Tetapi tujuan tetap Karena Allah Sepanamu Wata'ala Atau kita sedang asyik maksiat Ya baik maksiat kecil Atau maksiat besar Tiba-tiba kita melihat dia Atau ingat dia Kita jadi kepengen Meninggalkan Maksiat tersebut Itu jari-jari teman Yang baik Atau anda itu sedang lalai Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika bertemu dengan dia Kemudian kata-katanya Membuat sedikit tambahan ilmu Tata Allah terus Nah sikatau itu Jadi istilahnya Yang harus kita temannya Adalah orang-orang yang Punya hati yang baik Punya perkataan baik Punya perbaikan baik Yang selalu mengingatkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan sebaliknya Terus Siapa sih orang yang Kata-katanya selalu Menunjukkan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu orang yang Kata-katanya selalu Karena Allah Jadi penuh hikmah lah Dan tidak membezakan Hal-hal yang tidak ada Hukumah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Di istilahnya Memilih teman Dalam kajian kita Bekab ini sangat menentukan Bagi pembentukan Karakter hati kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton